Mengenai transformasi ini menjadi satu tren besar di dunia karena kita juga kalau kita baca, kita alami segala ini perubahannya sangat cepat. Sebenarnya kalau perubahan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa itu pasti perubahannya sangat cepat sekali yang disebut disruption. Hanya sekarang kok rasanya apakah karena saya merasa makin tua atau kita merasa makin tua jadi waktunya makin cepat walaupun sudah kegiatannya sudah kurang itu rasanya makin cepat waktunya. Apakah karena mungkin pasangan hidupnya masih sama jadi kok rasanya tambah cepat waktunya gitu ya. Itu juga mungkin pengaruh itu ya. Nah hanya menurut saya zaman sudah berubah tadi Pak Rektor waktu masuk juga bercanda, beliau juga akan mengakhiri masa tugas dan mudah-mudahan yang digantikan juga lebih mudah daripada beliau. Ini saya enggak komentar soal pemilihan rektor. Hanya waktu saya selalu melihat bahwa regenerasi itu harus dilakukan, apapun juga. Kalau tadi saya lihat, ini teman-teman para civitas akademika dari UNPAR, kalau lihat daftar rektor di sana, ada rektor pertama yang menjabat rektor 25 tahun. 1955 sampai 1980, mungkin beliau kuat sekali karena beliau tidak menikah. Mungkin kalau menikah sudah enggak kuat gitu ya, karena sudah bebannya di sini, nanti di rumah diomelin dan sebagainya ya, jadi campur-campur sudah berat. Sudah ya, jadi mungkin Romo nanti kalau menjadi rektor bisa 25 tahun karena tidak menikah gitu. Nah, satu tantangan yang lebih besar sekali adalah mengenai digitalisasi. Saya coba akan sharing slide saya, ini supaya ininya kelihatan saya di mana ya, di sini atau di sini gitu ya, jadi ini, dua-duanya bisa. Next? Oke, ini saya coba sharing actual challenges pada saat ini yang sebenarnya sudah menjadi tren sejak di awal milenium dari yang kita alami sekarang. Jadi di awal tahun 2000-an itu kita enggak terasa, kita enggak pernah terasa. Itu pelan sekali ya, apalagi di banyak negara perkembang, juga di Indonesia, itu rasanya waktu itu slow, waktu itu pelan sekali. Padahal ini dunianya sudah berubahnya luar biasa dan sebagainya. Nah, ini saya coba sharing ada tiga tantangan yang umum, mungkin kalau di dunia pendidikan nanti mohon kalau ada waktu kita bisa tanya-jawab atau diskusi. Berikutnya. Kelihatan enggak ya? Kebaca ya? Kalau yang orang-orang yang seperti saya, yang berik masih merokok kan berik? Yang merokok seperti saya, itu masih kebaca. Saya usianya 60, merokoknya baru 45 tahun dan belum pakai kacamata. Nah, gitu. Eh, tapi kalau enggak merokok, jangan merokok ya. Ini, company ini juga memakilih seperti institusi yang ditulis oleh Hubert Jolie. Ini artikelnya dalam artikel The Heart of Business dari Harvard Business Review. Mungkin nanti bisa di-download, ini bukan tulisan saya. Beliau mengatakan sekarang itu untuk mencapai tujuan sebuah institusi itu ditentukan oleh empat hal. Yang di sini digambarkan dalam empat selinder. Yang pertama, yang atas adalah what the world needs. Dunia itu membutuhkan apa. Jadi institusi ini dibuat karena pertama kali dia sadar ini dibutuhkan oleh dunia atau lingkungan atau alam sekitarnya dan sebagainya. Gitu ya, satu. Yang kedua, itu di kolom kanan, eh di selinder kanan itu, what your company or institution is uniquely good at. Jadi sebuah institusi itu ada, itu harus punya keunikan. Kalau tidak punya keunikan, pasti habisnya cepat. Termasuk peradaban, termasuk peradaban dan sebagainya. Nah yang ketiga, itu hal yang bawah, how your company can create economic value. Waktu saya mulai bekerja di pertengahan tahun 80-an, itu saya hanya mengerti tiga kolom ini. Dunia itu perlu apa, kita itu institusi kita itu uniknya apa. Dan yang ketiga adalah bagaimana institusi ini bisa menciptakan nilai ekonomis. Itu saya mengerti, karena saya mulai bekerja tahun 86, saya bekerja di Arthur Anderson, itu diajarin tiga ini. Banyak dari kita yang waktu memulai karir itu juga mengertinya tiga ini. Tapi juga banyak juga tiga ini saja tidak mengerti. Karena waktu memulai kerja itu hanya apa, saya mencari pekerjaan karena saya butuh makan. Ini beda loh, beda, cara berpikirnya beda. Nah sekarang, waktu generasi Y atau generasi milenial, orang-orang yang lahir tahun 87, waktu mulai memasuki workforce di awal tahun 2000, jadi mulai, kalau dihitung itu mulai 2025, maaf 2005, 2006, dihitung mulai 18 tahun. Ini ada timbul satu lagi, satu kolom lagi yang sebelah kiri adalah what people at your company or institution are passionate about. Hal ini menjadi sangat penting, karena generasi milenial dan generasi yang lebih bawah, sekarang sudah mulai masuk masalah kerja itu generasi set. Ini pikirannya beda. Mereka bekerja itu tidak berdasarkan hanya kompetensi, tapi berdasarkan apa? Juga tidak berdasarkan kebutuhan hidup saja, tapi berdasarkan passionnya dia apa? Nah, banyak institusi kalau tidak mulai sadar mengenai hal ini, itu nanti akan makin lama, bukan makin kecil. Makin lama itu makin obsolete, makin tertinggal oleh peradaban, atau makin tertinggal oleh kebutuhan zaman. Saya tidak mengkritik institusi agama, tapi kita bersyukur ya mendapat Bapak Paus yang sangat progresif sekarang ya, Romo. Nah, tapi ini kalau kita lihat, banyak dari kita itu tidak menyadari tantangan ini. Coba misalnya Bapak Rektor, karena kurang tiga bulan, kalau ada sempat dan ada anggaran, walaupun anggarannya kan kecil. Coba survei, si Vitas Akademiknya itu berharap unpar ini dalam 10-20 tahun ke depan itu maunya apa? Kapan terakhir survei itu dilakukan? Sederhana saja. Kalau tidak sempat survei, karena Bapak Rektor juga orangnya sangat social minded, ya keliling, tanya satu-satu. Waktu ini ada kawan-kawan saya yang dari kereta api, Bapak Rektor tahu enggak kenapa Pak Edy ini mengundang? Saya enggak mengundang loh, saya enggak mengundang mereka loh, yang mengundang Pak Edy. Dan di WA grupnya itu saya biarkan saja, gitu ya. Saya waktu baca WA grup, Pak Edy mengundang mantan direksi saya semua itu tahu apa tujuannya. Supaya apa yang saya katakan ini, saya enggak bohong, karena mereka juga di sini. Itu, ada saksinya, gitu. Ini benar, gitu. Pak Rianto. Pak Rianto ini memang duduknya enggak mau deket temannya, Pak. Dia duduknya cari yang ada cantik, itu saya lebih judul di situ, ya. Itu memang kebiasaan itu. Bu, nanti kalau ditanya nomor handphone ya. Saya kembali ke sini, waktu saya masuk kereta api, ini teman-teman saya terutama yang karirnya panjang di kereta api, saya yakin dalam sanubarinya itu pasti tidak mengharapkan banyak perubahan besar. Pasti ya. Kalau Tuhan mengharapkan, dia tidak tahu bagaimana meyakinkan organisasi ini untuk berubah. Nah, saya sendiri itu keliling. Saya keliling terus meluangkan waktu bicara semampu saya, dan juga teman-teman meyakinkan sampai ke akar rumput saya. Yang umurnya waktu itu di bawah 30 tahun. Generasi yang sebagian sekarang sudah menjadi direksi, menggantikan kami di kereta api Indonesia, ini generasi yang mungkin punya semangat berubah. Kalau saya bicara dengan yang ini, rekan saya yang di belakangnya Pak Rektor, persis di belakangnya itu Pak Joko Margono. Kalau saya ngomong, beliau enggak pernah bilang enggak kalau saya ngomong, karena saya komandannya kan, tapi enggak dilakukan. Enggak dilakukan, semua enggak dilakukan. Ini benar. Ada lagi di belakangnya Bapak Wakil Rektor ini, itu awal-awal juga pasti juga bingung gitu ya. Enggak marah sih, tapi bingung. Saya pindah-pindahin itu bingung. Itu Pak Arlianto juga, saya pindah-pindahin juga bingung. Karena apa yang saya lakukan itu adalah, saya ingin mendengar passionnya orang di akar rumput ini apa. Because this will determine the future of this organization. Yang menurut saya itu. Buktinya apa? Gini, tidak banyak lembaga yang cukup besar, apalagi lembaga publik, yang kalau pemimpinnya ganti, itu core kegiatan organisasi itu yang sudah baik, itu bisa dipertahankan. Enggak banyak. Kereta api salah satunya, saya sudah pergi 9 tahun loh dari kereta api Indonesia. Kan jalan. Digantikan Pak Edi, 5 tahun ya Pak ya Bapak ya. Enggak, tapi Bapak gantikan saya 5 tahun ya. 6 tahun ya. Nah, coba ini. Walaupun dia mungkin, ya kalau kosmetikanya mungkin ganti lah ya. Kan seleranya beda ya kan, selera perempuannya juga beda dan sebagainya. Ini, ya mungkin kosmetik. Tapi the backbone itu enggak berubah. Misalnya, oh kembali orang itu boleh merokok lagi di dalam perjalanan kereta. Enggak ada, ya enggak ada. Terus penumpang di KRL Jabotabek bisa naik di atas atap, enggak ada lagi. Stasiunnya juga berantakan lagi, enggak ada. Sampai sekarang saya diganti, Pak Edi diganti orang lain, juga enggak ada. Tetap semua berjalan dengan baik. Kenapa? Karena apa yang kita mesti tahu itu adalah, orang yang di organisasi kita itu passionnya apa. Generasi ini makin muda, trendnya itu kebergantungan mereka terhadap passion mereka untuk bekerja, untuk berkarya itu makin besar. Bukan hanya kompetensi atau kebutuhan. Makanya, saya enggak tahu. Kalau banyak, kalau dilihat banyak organisasi, attrition rate-nya sekarang makin tinggi. Di organisasi-organisasi yang dulunya itu jarang attrition rate, misalnya di TNI atau Polri, oh sekarang masuk keluar. Di, misalnya di Kementerian Luar Negeri yang mendidik diplomat-diplomat kita, zaman dulu, zaman angkatan saya, itu angkatannya Bumenlu yang sekarang, enggak ada. Orang itu masuk, berhenti itu cuma dua pilihannya. Kalau tidak pensiun, ya waktu dipanggil yang maha kuasa. Itu saja. Nah, sekarang anak-anak muda dididik diplomat, ditaruh di New York, taruh di mana, dua tahun, pergi dia. Enggak kerasan dia pergi saja. Dan sebagainya. Ini kenapa? Karena passion. Nah, kalau kita tidak bisa meyakinkan, orang di bawah kita yang kita pimpin itu cocok, passion-nya maunya apa, ini yang dicapai organisasi ini akan makin lama makin buda. Itu yang saran saya. Karena generasi sekarang berubah. Ini yang mungkin saya bisa sharing untuk, kalau mahasiswa, ini sepakat kan ya? Yang mahasiswa, ya. Sepakat kan? Ya. Mungkin dosen-dosennya ini yang gak sepakat, memang agak kuno sih ya. Ya, itu. Sama dengan, nanti saya cerita dengan Pak Rektor. Anak saya dua perempuan, satu sudah menikah dua tahun lalu, yang satu belum, tinggal di Eropa, yang satu. Yang sudah menikah ini saya tanya, Anak saya perempuan ya, jadi bukan anak saya yang laki gitu ya, anak saya yang perempuan. Saya tanya, kapan rencana mau punya anak gitu? Tahu jawabannya apa anak saya? You are not my husband. Iya, jadi waktu saya tanya anak saya, kapan mau punya, mau mengandung gitu? Dijawab, loh kamu bukan suami saya kok tanya gitu kan? Gitu. Betul kan Pak Bambang ya? Iya gitu. Pak Bambang Irawan ini baru punya anaknya perempuan, baru menikah. Beliau, umroh ya Pak ya? Nah umroh cerita saya, di sana beliau mendoakan supaya anaknya ini cepat-cepat punya anak. Diprotes sama anaknya, lu kan doa kok gak izin saya dulu? Itu ya. So, the world has changed. Then the new generation has changed a lot. Ini yang akan menentukan trend ke depan. Not us. Bukan kita, kita kan sebentar lagi juga sudah selesai. Apakah hidupnya selesai? Atau karyanya selesai? Atau masa tugasnya juga selesai? Itu menurut saya. Nah kalau gak percaya, nanti Pak Rektor, gak usah di sini, di sini gak mau ngaku dia. Duduk sama Romo, saya lihat Romo-nya masih muda, saya coba lihat pandangannya segala macam terhadap organisasi kerja. Kan pasti beda juga, menurut saya. Cuma gak berani ngomong soal selibat pasti. Next. Nomor dua itu apa yang dikatakan Jeff Bezos. Jeff Bezos ini mengatakan, if you are a competitor focus, you have to wait until there is a competitor doing something. Being customer focus allows you to be more pioneering. Ini yang menurut saya betul, Jeff Bezos ini pendiri Amazon. Jadi PT POS Indonesia itu didirikan sebelum kakeknya Jeff Bezos lahir. Sekarang bisnis PT POS Indonesia not even 1%-nya Amazon di dunia. Gak ada. What is going on? What is wrong with PT POS? Something must be very, very not according to the era. Menurut saya. Saya gak tahu ini salahnya dimana dan sebagainya. Mungkin juga gak salah, tapi tidak sesuai dengan perkembangan zaman kalau kita lihat. Nah, ini yang dia ngomong. Fokusnya itu customer. Bukan fokusnya itu competitor. Saya juga percaya ini. Kalau saya tidak percaya, saya diundang Pak Edi ngasih ceramah di sini, saya gak mau. Kan saya ketua yayasan Universitas Katolik Widya Mandala. Walaupun kita ada update, kan kita juga berkompetisi. Betul kan? Nah, kenapa saya mau di sini? Gak apa-apa. Saya udah kasih tahu Pak Rektornya Widya Mandala. Saya mau ceramah di Parahiyangan. Oh, bagus Pak. Kenapa? Kita ini gak usah fokus bersaing dengan competitor. Fokusnya itu customer maunya apa. Nah, coba kalau bisa. Makanya saya sarankan ke Parahiyangan juga. Coba survei. Survei sederhana aja dilakukan sendiri. Ke sekolah-sekolah SMA dan sebagainya itu yang kelas tiga, di random saja. Maunya kalau jadi mahasiswa itu universitasnya kayak apa. Itu kan they're your customers. Zaman di mana mahasiswa itu tidak dianggap sebagai pelanggan atau sebagai customer, itu udah zaman dulu. Zaman saya sekolah, zamannya Pak Rektor, zaman kawan-kawan saya yang sudah pernah tugas ini, zamannya Pak Edi. Ini itu zaman itu. Di mana kita lebih membutuhkan sekolah daripada sekolah membutuhkan kita. Tapi sekarang beda loh. Iya kan? Beda. Makanya banyak sekolah itu universitas yang ketakutan muridnya makin lama, mahasiswanya makin sedikit. Betul kan? Nah, ini yang terjadi. This is what happening. Bahwa apa yang dikatakan Jeff Bezos ini dan saya percaya juga betul. Ini saya cerita ya. Ini ada Pak Bambang Irawan ini dulu direktur operasi, digantikan Pak Erlanto juga direktur operasi. Apri waktu itu belum masih muda sekali. Saya tanya waktu saya masuk kereta api. Kenapa Argo Gede dan Perahyangan, KA Argo Gede itu makin lama frekuensinya Jakarta-Bandung makin sedikit. Tahu jawabannya apa? Ya karena dibuka jalan tol. Dalam hati saya, loh kamu itu lawan barang mati aja. Gak bisa menang. Apalagi lawan barang hidup. Iya kan? Ini agak aneh juga nih teman-teman di kereta api. Saya bilang gak usah itu. Kita perbaiki layanannya. Naik banyak frekuensinya. Betul gak? Ya. Mungkin dari waktu saya masuk itu, Argo Gede dan Parahyangan itu total mungkin cuma 4-5 frekuensi sehari. Ya. Gak tahu. 8 KA mungkin ya. Pelang pergi ya. Setelah saya pergi, mungkin jadi 20 KA kali. Sempat 32. Nah ini fokusnya itu melayani customer. Tidak fokusnya itu adalah kepada kompetitor. Gak ada sudah. Makanya ini ibu-ibu ini, ibu menikah? Ya. Oh belum. Ibu menikah? Ya. Jadi ibu kalau menikah fokusnya customer. Suami. Jangan fokusnya itu kepada kira-kira kompetitor saya siapa. Ya itu keliru. Nanti ribut malahan. Betul gak to? Gitu. Nggak, 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 nggak tanya. Fokusnya itu customer. Kalau waktu itu kereta api itu saya tidak, dan kawan-kawan saya tidak mendorong untuk fokusnya itu kepada peningkatan pelayanan customer, saya kira gak ada kereta api. Saya kira gak ada kereta api hari ini. Menurut saya. Dan kalau ditugasi oleh pemerintah, ngurusin, neruskan pembangunan kereta-kereta selanjutnya, mungkin gak tahan pasti. Membangunnya bisa. Mengelolanya belum tentu. Itu. Sama. Menikahnya bisa, ngurusin pernikahan panjang ini, belum tentu bisa beres. Dan sebagainya. Ini makanya saya bilang, fokus on your customer. Do not fokus on your competitor. Itu. Makanya banyak kegiatan itu, kalau fokusnya kompetitor, pasti gak tahan. Gak tahan. Ini disebutkan ini. Ini tantangan kedua. Jadi tantangan yang pertama itu internals. Passionnya orang-orang yang Anda pimpin apa. Yang kedua itu ini fokusnya. Next. Mengenai digitalisasi Capgemini Consulting. Ini ada dua IT consulting besar di dunia. Satu Capgemini, satu Accenture. Ini besar sekali. Besar sekali. Kalau ini misalnya Accenture itu tercatat di perusahaan efek di New York, nilai perusahaannya, nilai total nilai sahamnya, kapitalisasi pasarnya itu sekarang udah turun banyak sih. Tapi kira-kira mungkin 2.500 triliun atau 3.000 triliun. Besar-besar. Besar. Besar. Kira-kira 8 kalinya Bang Mandiri sih. Perusahaan konsultan tuh bisa 8 kalinya Bang Mandiri. Heran ya. Iya. Nah, Capgemini mengatakan, the key to digital transformation is re-envisioning and driving change in how the company operates. That is a management and people challenge, not just a technology one. Ini, saya ulangi ya. Kunci daripada transformasi digital itu adalah memberikan visi baru dan mendorong perubahan di organisasi itu. bagaimana dia beroperasi. Ini adalah tantangan manajemen dan tantangan sumber daya manusia. bukan hanya semata-mata tantangan teknologi. Makanya di banyak institusi, kalau waktu mau digitalisasi langsung plug and play, menerapkan digitalisasi itu langsung, tanpa menyesuaikan organisasinya, tanpa merubah mindset daripada organisasi itu, biasanya ambruk. Kalau tidak ambruk waktu diterapkan, ambruk waktu pergantian pimpinan. Karena organisasinya enggak bisa terima. Nah, teman-teman saya dan kawan-kawan saya di kereta api, dulu sih saya enggak ngomong sih ya, secara jelas begitu ya, mungkin sekali dua kali ngomong. Kenapa digitalisasi di kereta api Indonesia itu dijalankan mulai 2011? Saya masuk 2009. Itu saya butuh waktu dua tahun untuk memberikan visi baru dan merubah caranya orang berpikir itu supaya bisa, ya pelan-pelan. Dulu ada yang namanya balai grafika. Itu kepalanya perempuan ya, kepalanya dokter gigi ya, seri ya. Nah, ini balai grafika itu orang kerja di sana enggak perlu digaji Pak Rektor. Wongnya tak kacis ya, ya kan? Wongnya tak kacis ini kalau dijual kacisnya berapa coba? Betul enggak? Itu bosnya belakang bapak itu ya. Eh, benar. Akhirnya, ya harus bubar. Tapi ini saya butuh waktu dua tahun lebih untuk merubah mindset, merubah organisasi. Oh, saya ubah besar-besar. Struktur organisasi ini itu saya ubah besar-besar. Termasuk Pak Candre yang duduk belakangnya, Bapak Wakil Rektor itu. Dulu itu waktu saya masuk, beliau itu kodenya itu TJ Pak. TJ itu Kasudit Jalan Bangunan. Betul kan? Oh, ini orang di jalan jembatan yang paling senior. Saya pindahkan jadi kepala daerah di Semarang. Itu protes ya. Oh, kok saya diturunkan gini? Ya, saya cuek aja. Ya, saya tahu. Itu enggak happy gitu. Ya, enggak apa-apa gitu. Karena saya ingin ini berubah. Kalau organisasinya tidak disiapkan dulu, mindsetnya tidak dirubah, kita plug and play langsung di digitalisasi, berantakan. Biasanya berantakan. Makanya kalau kita lihat ini, saya enggak mengkritik ya. Coba lihat misalnya. Dulu ada scanning paspor otomatis di terminal 2 Bandara Suta. Begitu ganti pemerintah, jalan enggak bareng ini? Enggak jalan. Enggak jalan. Ini salah satu contoh. Banyak yang enggak jalan. Digitalisasi itu besar sekali investasinya, ada yang jalan, ada yang jalan, tapi lama-lama hilang. Karena apa? You don't change the mindset and you don't change the organization. Nah, ini tiga tantangan ini saya yang mau sharing kepada Bapak-Ibu. This is the common challenges in many organizations in the world, even in the advanced country. Unilever Indonesia, itu bagian daripada perubahan digitalisasi global yang disebut Kompas, itu membutuhkan waktu dua tahun untuk sosialisasi, untuk merubah visi, merubah organisasi, retraining orang, dan sebagainya, supaya bisa menerapkan digitalisasi di bisnisnya dia. Unilever Indonesia itu butuh dua tahun lebih loh. Maka mereka juga hire saya untuk ngasih masukan. How we change the organization, dan sebagainya. Sekarang kalau semua sub-distributor Unilever, kalau penjualan tiap hari, kalau mau pakai apps. Barangnya sudah kurang berapa, tinggal dimasukin apps, itu masuk sampai all the way, sampai supply chain, sampai procurement. Bahan baku. Nah, merubah ini, itu 600 pekerjaan hilang. Dari 6.500 orang. Nah, ini yang di-retraining. Ya, ada yang gak mau sih. Akhirnya gak mau dipindah, ya, pensiun dini gak sampai 100. Ada yang protes-protes biasa lah. Tidak semua orang bisa terima dan sebagainya. Tapi, this is the thing. You have to change the organization first, and change the mindset, and change the people if needed. Next. Saya cuma dua chapter saja, ini chapter kedua saya. Do we need a transformation for facing the above challenges? Jawabannya, iya. Mestinya. kalau mau melakukan transformasi. Nanti ada belakang sedikit, ada teori kuno. Next. Ini beberapa prinsip ya. Tip aja. Jadi, kan, kalau 3 SKS kan bisa cerita, pakai buku, dan sebagainya. Ini kan saya gak ada waktunya. Satu, ini yang dikatakan Marilyn Ferguson. Transformation is a journey without a final destination. Kalau transformasi itu ya seumur hidup. Terus, Pak. Ya, terus. Transformasi itu terus. dirubah. Tata caranya, mengikuti zaman. Tidak ada satupun manusia yang bisa menahan zaman, gak ada. Gak ada. Orang besar-besar seperti Napoleon, seperti Mao Tse Tung, dan seperti Adolf Hitler, segala macam, akhirnya gak bisa. Banyak yang gak akan bisa. Ini, ini faktanya gitu. Berubah, zamannya berubah, ya mesti transformasi berubah. Ini prinsip pertama. Next. Prinsip kedua dari transformasi itu yang dikatakan oleh Ivy Enoch Onuha ini adalah nothing gets transformed in your life until your mind is transformed. Jadi transformasi itu merubah mindset. Bukan merubah apa yang secara fisik saja kelihatan. Tapi harus merubah mindset-nya. Next. Prinsip ketiga yang dikatakan Winston Churchill. To improve is to change, to be perfect is to change often. Gitu. Ya kalau enggak, coba, taman-taman saya ini yang sekarang sudah pensiun, dulu waktu 35 tahun bekerja di kereta api, kalau kereta apinya gak berubah, dia kalau pensiun, ceritanya apa? Ketetangganya. Ya saya sudah pensiun. Paling ya kalau dulu punya tabungan besar, ya beli mobil. Paling gitu aja kan? Ya kan? Enggak ada yang diceritakan. You don't leave a good legacy. Nah, makanya yang dikatakan Winston Churchill ini betul. To improve is to change, to be perfect is to change often. Ya terus saja berubah mengikuti zaman. Ya saya enggak bilang setelah saya enggak ada perubahan di kereta api. Oh banyak sekali. Apa yang dulu saya enggak pernah dilakukan terus diteruskan. Sampai hari ini. Dan mungkin satu hari akan terus berubah. Next. Pak Rektor juga saya yakin dalam benaknya kalau satu hari Bapak diganti, pengganti Bapak, Bapak sangat mengharapkan pengganti Bapak akan membawa unika parahiyangan. Ini menjadi jauh lebih baik daripada yang pernah Bapak bawa. Betul kan? Nah, sama. Saya juga. Memang agak beda Pak Aanya Pak. Kalau di perusahaan-perusahaan negara itu tidak seperti unpar. Unpar ini tiga calon semua berdoa supaya bukan dia. Kalau di banyak lembaga negara itu tiga calon tiga calonnya berdoa supaya dia yang tidak dicalonkan juga berdoa juga supaya dia. Gitu. Itu saja bedanya. Next. Ah, sorry. Balik lagi. Oke. Real transformation requires real honesty. If you want to move forward get real with yourself. Ini sebenarnya modal besar. Kalau kita Bapak Ibu mau memimpin sebuah perubahan besar ya. Itu dirinya sendiri itu mesti sungguh-sungguh. Mesti, enggak ada yang perfect. Nobody is perfect. Enggak bisa 100%. Nobody is perfect. Seorang imam pun seperti Romo juga kalau berdoa pasti salah bagian dari doanya itu memohon ampun atas dosa-dosa. Betul ya Romo? Ya. Ini saya enggak ngajarin cuma cerita. Gitu. Nobody is perfect. Tapi we have to be honest. Kalau enggak honest enggak bisa. Menurut saya enggak bisa. Next. Itu prinsipnya. Oke. Ini last chapter tentang leadership. Kenapa saya bilang saya mau sharing tip tentang leadership transformation ini. Karena begini. Transformasi itu perubahannya harus di drive dari atas. Itu harus top down. Setelah kita survei segala lain-lain. Tapi drivernya itu dari atas. Kalau dari bawah ke atas itu namanya revolusi. Beda. Ya. Ya beda loh. Kalau kita mengharapkan perubahannya dari bawah ke atas itu namanya revolusi. Tidak ada transformasi yang berubah dari bawah. The first driver must come from the top. And from the number one. Ini di organisasi. Ya dalam mungkin di parahiyangan mungkin Pak Rektor kali ya. Kalau yayasan ini kan cuma ngurusin yang ya rapat-rapat lah. Ya. Ya. Fisik lah. Fisik lah. Investasi. Gitu-gitu kan. makanya saya juga bisa jadi ketua yayasan universitas. Ya. Kalau jadi rektor enggak bisa orang saya enggak. Sekolahnya kurang lah. Gitu. Emangnya saya jadi ketua yayasan gitu. Tapi ganti rektor bisa saya. Ya. Rektornya Widya Mandala itu saya kenal waktu beliau masih muda. Waktu saya menikah 35 tahun yang lalu di kerja katolik di Surabaya itu Miss Dinar di Misab di pemberkatan nikah itu rektornya Widya Mandala sekarang. Iya betul. Iya. Saya bilang Pak Rektor masih pengen empat. Enggak Pak. Ya udah bagus ini. Ya kan. Enggak saya takut tambah habis rambutnya. Ya. Next. tentang leadership ya. Warren Bennis ini mengatakan leadership is the capacity to translate vision into reality. Kepemimpinan itu adalah kapasitas untuk merubah visi itu menjadi kenyataan. Kalau kita mau jadi pemimpin ini model pertama. Kalau ini kita enggak mampu jangan jadi pemimpin. Mungkin jadi on the sideline jadi penasehat jadi analis. Kalau enggak mau lagi N-nya dihilangin. Jadi pemimpin. Betul enggak? Tidak bisa. Memimpin itu harus bisa merubah visi itu jadi kenyataan. One way or another. Apapun. kalau nanti Pak Rektor kalau sempat tanya Pak Edy dan yang lain-lain rekan-rekan saya ini di kereta api itu yang sekolahnya tinggi-tinggi itu banyak. Walaupun mayoritas itu sekolahnya rendah ya Pak Joko ya. Banyak yang sekolahnya tinggi-tinggi. Cuma akhirnya saya selalu bilang orang itu dipromosi karena prestasi. Bukan karena kemampuan akademis. bukan juga karena kecerdasan. Menurut saya. Lo kan enggak penting you mau cerdas atau enggak. Kalau enggak berprestasi gimana? Betul kan? Loh ini sepakat enggak ini? Sepakat. Ibu punya anak. Bikin anaknya sekolah enggak? Enggak kan? Enggak. Saya juga. Enggak sadar loh kok jadi. Jadi yang penting itu kinerjanya apa? outputnya. Bukan teori begini-begini. Enggak jalan. Waduh dulu banyak. Saya enggak sebut nama saja teman-teman saya di kereta api teman-teman kawan-kawan ini. Waduh enggak karu-karuan teorinya beginilah begitu. Banyak dokter juga. Enggak ada satupun dokter di kereta api yang sempat menjadi direksi sebelum pensiun. Betul enggak? Enggak ada. Karena saya selalu bilang orang sekolah itu karena enggak bisa belajar sendiri. sepakat enggak ini? Sepakat enggak? Nah tuh mahasiswanya itu ngomong tuh Pak Rektor. Iya. Ada teknik informatika Pak? Ada. Nah. Coba Mark Zuckerberg itu dulu sekolah selesai enggak ada Facebook. Yang selesai sekolah sampai dokter enggak bikin apa-apa. lo ini kan fakta. Dulu orang bilang oh Steve Jobs itu kebetulan. Terus siapa yang bikin Microsoft itu? Bill Gates. Orang bilang Bill Gates itu kebetulan. But some other younger people also did the same. Ada Jack Ma, ada Mark Zuckerberg dan sebagainya. Dan banyak lagi. 2003 saya di training ambil directorship program karena mandatori itu di Stanford University. Enggak saya cantumkan sih. Waktu saya di Bahana dikirim oleh menteri. Itu salah satu pembicaranya speakernya salah satu speakernya itu perempuan. Dia waktu itu CEO-nya Morgan Stanley Asset Management. Waktu itu in 2003. Morgan Stanley Asset Management itu mengelola uang yang hampir satu triliun dolar. It's big. Satu triliun dolar itu tujuh APBN Republik Indonesia hari ini. Tahu enggak dia ngomong apa? Saya 28 tahun yang lalu bergabung dengan Morgan Stanley memulai karir saya sebagai resepsionis karena saya hanya sekolah SMA. Sampai satu hari dia menjadi CEO-nya Morgan Stanley Asset Management. Ini not only happen in the developing countries. It happen everywhere in the world. Jadi kalau yang bisa belajar sendiri enggak usah sekolah ya. Nanti kalau mau minta ijasa minta saya aja. Next. Steve Jobs mengatakan management is about persuading people to do things they do not want to do. While leadership is about inspiring people to do things they never thought they could. Saya banyak terinspirasi juga oleh Steve Jobs. Ini orang yang saya sangat salah satu orang yang saya sangat kagumil. Ini orang hebat sekali. It's an adopted child. Ini kan anak yang diadopsi. Dia sendiri enggak pernah tahu orang tuanya siapa. Ini from third world countries baby gitu ya yang diadopted. Orang tuanya juga pas-pasan nabung mati-matian untuk nyekolah kanan anak ini tahun pertama tahun kedua enggak mau. Minta keluar terus mau kerja sendiri dan sebagainya. Ini jadi Steve Jobs jadi Apple sekarang. Beliau mengatakan management itu tentang merayu lah ya. mempengaruhi persuading people to do things they do not want to do. Jadi management itu adalah meyakinkan orang-orang untuk melakukan hal yang mereka enggak mau. Ya merayu itu persuading. Persuading itu macam-macam. Pakai peraturan, pakai paksaan, pakai ancaman, pakai instruksi. Tapi dia bilang kepemimpinan itu adalah tentang menginspirasi orang yang untuk melakukan sesuatu yang orang-orang itu enggak berpikir dia itu bisa. Kalau Bapak Ibu tanya rekan-rekan saya di kereta api yang terutama ya ini hampir semua karir ini disini. Pak Erlianto 35 tahun ya di kereta api ya. Pak Seno juga ya. Pak Chandra, Pak Joko, Pak Kursi masuknya hampir bareng saya. Terus Pak Apri yang karir di kereta api. Saya tanya dalam hatinya. Saya enggak yakin, saya yakin dalam hatinya mereka enggak pernah bayangkan kereta api itu berubah seperti sekarang. Beneran. This is the leadership. kita itu memberikan inspirasi supaya orang itu mau melakukan yang dia itu enggak pernah pikir dia itu bisa. Ini menurut saya test the model dari kalau pemimpin melakukan transformasi ini. You have to inspire people supaya mereka itu sadar oh ternyata saya bisa ya. Ya kayak guru lah. Ya kayak guru. Guru itu kan seneng kalau memberikan inspirasi ternyata oh muridnya ternyata muridnya juga sadar bahwa dia itu bisa melakukan ini. Next. Ini terakhir tip saya terakhir itu. Transfer nanti bisa di cek ya siapa nama ini siapa melakukan apa gitu ya. Ini bukan tulisan saya. Transformational leaders do not start by denying the world around them. Instead they describe a future they would like to create. Jadi ini tip saya terakhir kalau Bapak Ibu mau melakukan transformasi itu jangan mulai mengkritik organisasi atau lingkungan atau orang yang Anda pimpin. Kalau makin lama itu makin mengeluh orang saya itu kurang pendidikan ini gak bisa ini anggarannya kurang segala gak itu gak bisa memimpin perubahan. Menurut saya omong kosong. Dulu waktu saya terus terang waktu saya tugasnya kira tapi kalau saya itu statnya mulai mengeluh orang saya ini gak berpendidikan gini semua nakal nakal gak benar gak akan berubah kereta api. Kalau Tom mau ngomong itu pasti dalam hati atau di lingkungan yang sangat amat terbatas. Kalau enggak gak bisa berubah. Oh saya masuk kereta api itu kantor pusatnya kereta api tempatnya direksi itu saya sampai kaget-kaget hari pertama datang itu. Yang bagus itu hanya seksin gedung yang ditempati direksi. Oh yang lainnya itu kayak gudang hantu. Lu benar? Iya. Terus lihat Pak Rono tahu ya Pak saya waktu masuk mobil pertama itu lihat Pak Rono ngerokok dengan yang dulu kaposkumnya yang kecil-kecil Pak itu ngerokok berdua gitu wah ini supirnya siapa oh ternyata bukan supir iya gitu kok bentuknya sama ya saya bilang gitu wah ini bahaya ini organisasi ini kan very deceiving nah ini ya so don't start dengan mengeluh ya kita perbaiki aja ya sebisa kita nanti lama-lama kan pasti berubah tapi kita mesti kasih contoh next ini sedikit teori yang selalu saya pakai saya menjadi kepala empat lembaga dua BUMN dan dua kementerian ini selalu saya pakai sih memang kalau ya saya diperhubungan sih gak banyak sih berubah karena saya tugaskan ya cuma 21 bulan ini bukan protes sih saya cuma cerita ya tapi saya diperhubungan 21 bulan yang kelihatan bagi masyarakat apa gak ada calo di bandara zaman saya masuk kan masih ada calo ya sekarang gak ada walaupun bandara kecil gak ada sudah calonya gitu dulu saya masuk wah semua bilang gak bisa pak calo ini begini lu buktinya bisa oh di kira tapi dulu kalau calo itu kan bagian daripada organisasi iya kan lu bener eh setoranya apri setoranya dia ini semua ini anak-anak ops ini oke John Cotter ini bisa di download nanti mestinya gratis karena ada artikel yang tua jadi saya selalu percaya ini John Cotter nulis di artikel leading change why transformation efforts fail ini Harvard Business Review Maret Apir 1995 dia ada nulis 8 step untuk merubah organisasi anda satu itu establishing the sense of urgency ini semua ngerti pemimpin itu mesti dijelaskan ini kita harus berubah dan sebagainya ini gampang ya gampang semua bisa ngomong ini apalagi kalau ngomongnya disini pak orang yang ngomong disini ini biasanya pidatonya ada yang buatin pak ya makanya saya gak mau disini karena saya buat sendiri yang kedua itu forming a powerful guiding coalition nah ini menurut saya mulai penting kalau mau transformasi itu minta dukungan semua stakeholder the most important stakeholder itu apa itu customer nah kalau unika parah yang sebaiknya minta dukungan siapa ya student body ya minta dukungan ini kalau kita mau rubah gini yuk dukung juga kalau mereka gak mau kan jadi rusak nanti atau tidak terlalu efektif dan sebagainya juga lah kalau di badan usaha milik negara itu minta dukungan aparat penegak hukum lah semua pemegang saham lah macam-macam sudah tapi kalau universitas saya kira more sim is a simpler one tapi mesti minta dukungan stakeholder yang ketiga menciptakan visi kalau menciptakan visi ini gampang jadi ini gak penting-penting banget lah jadi anda jangan pikir orang menciptakan visi itu harus keolah tinggi gak usah pokoknya gak buta huru pasti bisa orang visi itu kayak mimpi kok belum tentu juga bisa dijalankan nanti kalau gak jalankan gak bisa visinya terrealisir wah ini kurang ini gak ada visi itu kalau gak bisa terrealisir ya yang bikin visi yang ngawur menurut saya itu nah yang keempat ini yang mulai susah how you communicate the vision komunikasi itu jaranya macam-macam sih makanya dulu saya pikir dari banyak pimpinan kereta api mungkin saya salah satu yang paling banyak berkomunikasi dengan stakeholder saya dan juga dengan orang-orang yang saya pimpin mengkomunikasikan visi ini kalau gak bisa berat yang kelima bisa lah ini kan delegasi kewenangan empowering others to active vision yang nomor enam nah ini agak susah planning for and creating short term wins ini tulisannya sederhana gini tapi jalaninnya susah menurut saya planning for and creating short term wins coba saya tanya dari ruangan ini yang pelari maraton siapa termasuk adik-adik mahasiswa coba angkat tangan kalau yang depan modelnya pasti bukan mana ibu ya satu ibu pelari maraton oh bukan bapak 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 dosen atau oke ya lalu terus berharapnya apa oke ya orang itu coba saya interaksi sama bapak ya gitu saya tanya orang lari maraton itu karena kekuatan fisik atau mental oke saya sepakat saya waktu muda saya juga lari maraton dan merokok ya karena larinya pakai lutut merokoknya pakai mulut jadi dua hal ini beda tidak ada hubungannya ya agak jauh lutut dengan mulut ya orang mampu lari 42 kilo is not the physical strength is the endurance of the the passion ya gak bisa nah kalau organisasi kita itu tidak banyak yang mampu lari maraton itu berarti organisasi kita itu terdiri dari manusia-manusia yang pikirannya juga pendek gak mampu panjang dia karena kesabarannya juga pendek sekali ya pendek akibatnya apa kalau bapak mau transformasinya bapak ibu mau transformasinya berhasil apa yang anda harus lakukan adalah membuat program atau membuat goal yang pendek-pendek dan bisa dimengerti makanya waktu saya mulai masuk kereta api salah satunya yang target utama itu bikin apa toilet di stasiun harus bersih ya Pak Joko ya oh semua senior saya bilang ini dirut kok malah ngurusin toilet loh saya selalu ngomong toilet itu adalah salah satu simbol besar peradaban manusia modern manusia itu kalau tidak modern tidak menggunakan kereta api dan tidak ke toilet buang airnya di pinggir jalan ya nah kalau kereta api gak bisa bersihkan toilet yang lain menurut saya omong kosong omong kosong sudah gak ada lah omong bersihkan toilet itu paling gampang kok wah semua protes ya semua protes kepala stasiun yang saya yang besar-besar semua bilang gak bisa buktinya sekarang bisa ayo kan ini fakta nah dengan ini bisa nah satu-satu diperbaiki tapi ini juga dalam proses meyakinkan orang-orang yang kita pimpin ini oh ternyata ini bisa jadi short term aja yang dia tahu anda bisa ngukur saya juga bisa ngukur kalau Bapak mimpin orang yang yang sangat fragmented latar belakangnya dan pendidikannya seperti di kereta api yang lulusan SD hampir 10 ribu waktu saya masuk betul ya Pak Jokowi bayangin lulusan SD saya cerita ini ngerti gak? gak ngerti dicuri ikut paket belajar gak mungkin mau loh kalau lulusan SD umur 19 bisa ikut paket belajar kalau lulusan SD umur 45 giginya udah hilang separuh coba suruh apa? betul gak Bri? paling tempeleng pasti cuma itu aja nah ini Pak makanya banyak transformasi itu gagal dan tidak berkelanjutan karena you don't set the small target one by one karena kalau set ini orang itu punya confidence di bawah yang target waktu itu saya lakukan apa? penerangan di peron peron itu selalu suram ya suram sudah orang-orang kereta api itu kulitnya gelap peronnya suram wah itu jadi saya itu juga bingung coba lihat kulitnya gelap enggak coba yang kulitnya terang ini pasti bukan karir kata api lo gak percaya lo bener Pak coba lihat mulai situ lo bener ini juga ini bukan karir coba belakang bapak iya kan ini padahal istrinya masih muda masih gelap gini Pak iya dan sebagainya nah ini apa? yang kedua apa? penerangan di peron wah debat sama anak-anak teknik begini lalu men lah enggak usah saya bilang sudah yang gampang mana petugas stasiun itu sekolahnya SD SMP itu dijelaskan soal lumen itu juga sama-sama bingungnya lo betul enggak Pak Chandra? udah saya bilang gini aja kamu ambil koran baca di bawah lampu ini setelah waktu setelah maghrib kamu kelihatan enggak? kebaca enggak? kalau enggak kebaca berarti kurang terang kan gampang you set up simple target and simple measurement that is totally fully understood by organization nah itu mesti begitu jadi jangan bikin kan pemimpin itu enggak perlu kelihatan sophisticated enggak perlu kan orang juga tahu you bossnya kok enggak perlu masa you masih mau membuktikan lagi saya ini lebih terus jari enggak penting kan udah tahu kok you bossnya kok just show the things that they can understand itu menurut saya nah kalau nomor 6 bisa nomor 7 nomor 8 pasti bisa mengkonsolidasi ke improvement terus perubahan dan sebagainya orang pernah waktu saya ngasih cerama di 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 kepolisian kali ya di Mabesbori ada yang tanya waktu bapak masuk kereta api bapak yakin gak bapak bisa bapak kereta api itu berubah pelayanan kayak begini saya bilang enggak siapa yang meyakinkan bapak enggak ada kenapa bapak bisa karena orang-orang saya akhirnya juga mau berubah ya cuma itu jadi 7-8 ini menurut saya omong kosong kalau 6-nya ini enggak bisa 1-8 menurut saya yang paling menjadi tantangan semua orang itu nomor 6 karena banyak pemimpin punya kecenderungan itu ingin menunjukkan dia itu hebat lu enggak penting sudah nomor 1 kalau sudah nomor 1 mau bodoh enggak bodoh ya lu nomor 1 gitu terima kasih give me one minute ini foto yang saya ambil dengan handphone saya yang tadi buat saya foto-foto Pak Edy tadi itu di tengah kota London bulan Agustus tahun 2021 ini foto yang sekarang kalau saya sharing saya pasti tampilkan dan saya kagum sekali dengan foto ini kenapa coba Anda lihat ya foto ini baik-baik ini foto sebuah mobil merek VW yang sedang melakukan apa isi ulang listrik untuk baterainya betul kan ini sebesar Hyundai Ioniq di Indonesia yang punya saya tanya ini chargingnya berapa lama sekitar 2 jam berarti bukan fast charging yang super fast yang 30 menit bukan 2 jam saya foto saya bawa ke balai kota di South Kensington balai kotanya itu di Kings Road saya tanya foto ini saya bawa saya pakai handphone saya itu saya tanya tiang penerangan jalan yang digunakan untuk charging ini dibangun tahun berapa tau gak dia ngomong apa post World War II setelah perang dunia kedua terus saya tanya ya tahun berapa ya mungkin tahun 50 tahun 60 jadi lebih tua dari Pak Rektor lebih tua dari saya lebih tua dari Pak Ede ya coba bayangkan Inggris itu membuat ekosistem mengadopsi ekosistem kendaraan listrik itu dengan sangat efisien cuma merekayasa sedikit tiang penerangan jalan ini supaya bisa untuk charging listrik mobil listrik kalau kita kan ribut SPKLU dan sebagainya dan sebagainya gitu iya kan Pak betul kan ributnya setengah mati ya gitu makanya Pak Ede ini kan 29 tahun di PLN dia kalau ditanya Bapak orang PLN bukan-bukan gitu gitu ini coba ini benar saya dari kereta api ya this is the thing message-nya itu cuma dua di foto ini satu itu be efficient ya dua itu be logic ya gak usah investasi yang gak perlu itu gak usah kalau memperubahkan dan sebagainya coba lihat ini hebat kan wah saya itu lihat ini sampai kagum-kagumnya luar biasa gak ada yang model baru SPKLU yang ini loh Pak coba Bapak lihat this is the real picture terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.